. Rombongan Tim Penggerak PKK Kabupaten Simalungun Supervisi Nagori Percontohan PKK Tahun 2024, Nagori Nagajaya I, Kecamatan Bandar Huluan. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, atau TPPKK, melakukan Supervisi di Nagori, Kelurahan dan Kecamatan, pelaksanaan 10 program pokok PKK di setiap lini kehidupan di Nagori Nagajaya I, tepatnya di Aula Rumah Sakit Laras, Kecamatan Bandar Huluan, Simalungun, Sumut, Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024. Di tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten, Pemkap Simalungun dan TPPKK telah menetapkan Nagori Nagajaya I, Kecamatan Bandar Huluan, sebagai desa percontohan 10 program PKK Kabupaten Simalungun. Saat melakukan Supervisi, Ketua TPPKK Kabupaten Simalungun Nyonya Ratnawati Radiapo Hasiholan Sinaga menyampaikan pesan, bahwa kita sebagai kaum ibu harus bisa mendorong para suami. Ibu Ketua Nagori harus bisa mendorong Panghulu agar melaksanakan kerja sebaik mungkin, karena yang berPKK ini sama seperti kita menjalani rumah tangga, kuncinya adalah pada seorang ibu, tak perlu malu untuk belajar. Saya juga pertama kali jadi ibu bupati belum pandai memberikan kata sambutan, atau bicara di depan umum, tapi karena belajar dan terus belajar, maka sekarang udah terbiasa dan bicara pun tanpa pakai teks. Selamat kepada Nagori Nagajaya I, Kecamatan Bandar Huluan yang telah terpilih. Ini tanggung jawab besar yang diserahkan kepada bapak dan ibu, kata Ratnawati. Ratnawati berharap kepada Nagori percontohan pendamping agar lebih giat lagi dalam membenahi Nagori, baik dalam segi administrasi, penataan lingkungan, terutama dalam upaya peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia. Di samping itu, Ratnawati juga menyampaikan apresiasi kepada Kecamatan dan Perangkat Nagori yang telah melibatkan peran TPPKK di setiap program maupun kegiatan. Saya berharap ke depannya kita bisa membangun sinergitas yang lebih baik, khususnya dalam melaksanakan program-program PKK di Kabupaten Simalungun yang kita cintai ini. Ujar Ratnawati, melalui kegiatan supervisi ini, Ratnawati berharap dapat memberikan motivasi dan semangat bagi seluruh kader PKK yang ada di Nagori Nagajaya I, Kecamatan Bandar Huluan, agar semakin giat melaksanakan tugas dan fungsi utamanya, memberdayakan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Sab Muhardi melaporkan.